Saudara seorang siswa Sekolah Polisi Negara SPN Polda Lampung yang bernama Advent Pratama meninggal dunia saat usai mengikuti pembinaan fisik. Pihak keluarga menduga kematian Advent ini akibat mengalami kekerasan di luar kewajaran saat masa pendidikannya. Tangis keluarga pecah saudara saat jenazah Advent Pratama tiba di rumah duka di desa Taluzusua, Siduori, Nia Selatan, Sumatera Utara, saudara. Tidak hanya keluarga, kerabat dan juga tetangga ikut memadati rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya siswa SPN ini. Jenazah Advent kemudian dimakamkan pihak keluarga. Almarhum merupakan siswa baru bintara yang masih menjalani pendidikan di SPN Polda Lampung. Sebelum dibawa ke rumah duka saudara jenazah siswa SPN Polda Lampung, Advent Pratama ini diotopsi di RSUP Adam Malik, Medan pada 17 Agustus lalu. Otopsi dilakukan setelah pihak rumah sakit menerima surat permohonan otopsi dari Polda Lampung. Hingga kini hasil otopsi jenazah belum juga keluar. Nantinya saudara hasil otopsi akan diserahkan pihak RSUP Adam Malik kepada Polda Lampung. Jenazah itu tiba di rumah sakit Adam Malik pada tanggal 16 Agustus. Begitu kita terima surat permohonan otopsinya dari Polda Lampung, kita langsung lakukan proses otopsi di tanggal 17 Agustus. Untuk hasilnya sendiri sampai saat ini belum selesai. Tetapi nanti kalaupun hasilnya sudah selesai, hasil tersebut akan kita serahkan ke Polda Lampung. Jadi jenazah itu tiba di rumah sakit Adam Malik didampingi oleh pihak keluarga. Seorang siswa sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, Advent Pratama Telaumbanua, meninggal setelah disebut terjatuh saat mengikuti pembinaan fisik pada selasa lalu. Sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Lampung, namun nyawa Advent tidak tertolok. Dari keterangan polisi, Advent tewas karena terjatuh. Namun pihak keluarga menilai ada kejanggalan atas meninggalnya Advent. Keluarga menduga ada penganiayaan yang menyebabkan Advent meninggal dunia. Atas hal ini, keluarga berencana menempuh jalur hukum. Ya, rencana kami akan melaporkan ke Propa dan juga kepada Krim Um. Karena ini pengabiayaan, penghilangan nyawa secara paksa dan terencana. Semakin meyakinkan kami bahwa anak kami itu bukan meninggal karena terjatuh, tetapi karena biaya-biaya, terbukti di dalam bukti-bukti visualnya. Ini ada terluka di sini, terus menghitam di belakang tulang ekor ini. Artinya apa? Sudah ada perencanaan sebelumnya untuk menjiksa anak ini oleh mereka membunuh secara pelan-pelan. Atau dengan kata lain, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum-oknum. Terkait hal ini, Poda Lampung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kematian Advent pertama. Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan dari 30 orang yang dinilai mengetahui peristiwa yang terjadi. Saat ini, Poda Lampung telah membuat tim khusus atas benar-benar Pada Lampung menerancuti terkait peristiwa meninggalnya siswa di SPN Kemiliu Pada Lampung. Kami saat ini telah melakukan beberapa pemeriksaan dengan sekitar 30 orang, di mana orang-orang ini adalah mereka yang saat peristiwa terjadi mengetahui hal tersebut. Jenazah Advent pertama telah dimakamkan di kampung halamannya di desa Taluzusua, Siduori, Nia Selatan, Sumatera Utara. Pihak keluarga kini tengah menunggu hasil otopsi jenazah Advent yang telah dilakukan RSUP Adamalik pada 17 Agustus lalu.